Perguruan tinggi Indonesia siap menghadapi pasar bebas ASEAN tahun 2015. Pemenahan di beberapa bidang terus dilakukan, sehingga nantinya mampu bersaing dengan perguruan tinggi dari ASEAN. Perguruan tinggi di Indonesia dalam menyambut pasar bebas ASEAN terus berbenah agar tidak menjadi pasar potensial bagi perguruan tinggi ASEAN. Menghadapi pasar bebas ASEAN, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Ade Saptono menegaskan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila sudah mempersiapkan diri mulai dari tenaga dosen hingga fasilitas pendukung. Era pasar bebas menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Ade Saptono akan menguntungkan dunia pendidikan, khususnya FHUP karena dengan standarisasi internasional akan banyak mahasiswa dari negara ASEAN menimba pengetahuan di FHUP. Saya selaku pimpinan, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila membuat beberapa kebijakan. Pertama adalah peningkatan kualitas akademik mahasiswa. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan situasi akademik atau akademiko atmosfer. Dalam konteks itu, pimpinan membuat kebijakan tidak saja membangun infrastruktur, melengkapi perlengkapan-perlengkapan yang sifatnya fisiklik. Kemudian yang ketiga, tentu memperbanyak jumlah jaringan. Jaringan tidak saja dalam negeri maupun luar negeri. Di luar negeri, kami bekerja sama dengan berbagai perubahan tinggi, baik ASEAN, Asia maupun Eropa. Saat ini, Fakultas Hukum Universitas Pancasila mempunyai empat bagian, yaitu bagian hukum perdata, pidana, tata negara, dan bagian hukum internasional. Untuk mendukung Fakultas Hukum menjadi fakultas unggulan, FHUP memiliki pengajar yang berkualitas dan berpengalaman luas, tiga di antaranya bergelar, profesor, dan 15 orang doktor. Selain terus meningkatkan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan, FHUP juga mengembangkan wawasan para mahasiswa, seperti melakukan pertukaran mahasiswa dan penelitian dengan beberapa universitas dari beberapa negara. Dan secara periodik mendatangkan pakar hukum dari universitas terkenal dari Eropa, Asia, dan ASEAN. Fakultas Hukum Universitas Pancasila sudah merintis dan mengembangkan upaya-upaya untuk menguatkan kerjasama regional Asia Tenggara maupun Asia, dan juga kerjasama internasional. Beberapa upaya yang coba dilakukan misalnya, menggalang kerjasama untuk penyelenggaraan student exchange, pertukaran mahasiswa, Fakultas Hukum juga mulai mengembangkan upaya kerjasama dengan universitas yang ada di negeri Belanda. Salah satunya adalah dengan penyelenggaraan sebuah kuliah tamu. Fakultas Hukum Universitas Pancasila menjalin kerjasama dengan beberapa negara seperti Thailand dan Malaysia, menciptakan lingkungan yang bersih, bebas dari asap rokok. FHUP juga mendukung program pemerintah Indonesia bebas narkoba tahun 2015. Dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama dan pengetahuan dan pengalaman, Universitas Pancasila telah mengadakan program student exchange di empat negara, yaitu Thailand, Malaysia, China, dan Indonesia. Dan mereka membuat program untuk anti-smoking di setiap fakultas. Yang intinya bahwa smoking itu adalah berbahaya bagi kesehatan kita, bagi tubuh kita tentunya, dan saya mengajak kalian semua untuk berhenti merokok dari sekarang. Menghimbau untuk teman-teman mahasiswa sekalian, agar kita bisa sama-sama membodoh diri kita masing-masing, untuk bisa menghindari hal-hal yang negatif, agar kita tetap pada tanggung jawab pribadi kita untuk lulus tepat waktu. Untuk menciptakan rasa aman dalam menempuh pendidikan, FHUP memberikan asuransi kesehatan yang sangat membantu mahasiswa. Ketika memerlukan perawatan di rumah sakit, serta asuransi kehilangan kendaraan motor, bagi pengguna tempat parkir sepeda motor. Selain itu, FHUP juga menyediakan fasilitas olahraga, seperti lapangan bola, tarung derajat, serta lapangan bola basket dan bola voli. Setiap tahunnya, FHUP selain menyelenggarakan pertandingan bola voli, juga dipercaya oleh Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia. Perbasasi mengadakan turnamen bola basket antar Fakulta Sukung seluruh Indonesia dan pelajar si Jabodetabek memperebutkan jala Presiden yang tahun ini diikuti 16 perguruan tinggi negeri dan swasta. Sedara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia siang kali ini. Saya Nirmar Ramadhania. Dan saya lebih tolong dani kami mewakili seluruh kelabat diri-kelabat 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 diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!